yo momen welcome back to game project 92 lagi cuy oke guys untuk video kali ini untuk video spesial karena disini gua nggak akan ngasih link download atau pasnya ya jadi kita langsung tutorial aja cuy jadi gua nggak pakai velvel atau folder modenya disini gua akan buat tutor cara buat ngopset si pelek atau banyak cuy Oke jadi untuk mobil yang gua projectin di sini tuh gua pakai nissan GTR ini livery yang kemarin udah kita pasang kalau kalian mau pasang liverynya sedangkan cek di video gua gua sebelumnya cuy nah ini untuk mobil orinya ya itu bannya tuh nggak ada offsetnya cuy jadi banyak tuh nggak keluar dari si pendernya cuy yang band depan atau band belakang tuh nggak keluar dari si vendernya nah di video kali ini gua akan buat untuk si bannya ini jadi ada offsetnya ya ini bukan yang chamber kalau chamber itu kemiringan si roda atau bannya tapi disini gua offsetnya aja cuy kalau offset dia hanya ngeluarin banyak cuy untuk mobilnya kita pakai yang sumo ini nih karena gua udah beberapa kali coba-coba ganti mobil deh itu belum ketemu untuk settingannya baru satu mobil aja cuy ini yang bisa udah gua ganti untuk yang nissan GTR nismo pakai yang nissan GTR sumo jadi untuk tipe mobilnya sama sebenarnya nih cuma kalau yang sumo ini dia pakai apa namanya dia pakai bodykit gitu ya jadi lebih lebar untuk si wheelbase nya cocok banget sama mobil yang kita pakai dinismo untuk cara rubahnya cuy kalian perhatikan disini baik-baik kita masuk ke menu settingan dulu pilih file manager tambahkan file tersembunyi nya di on-in supaya file depotnya keluar cuy karena masih ada yang komen file depotnya nggak ada oke langsung kita masuk ke folder gamenya ya kita cari kom.ie games r3 pilih file depot vehicle oke disini untuk tahun mobilnya kita cari yang 2011 nissan GTR sumo nah ini yang sumo ya jadi ada ada yang jrm ada yang sumo kita pakai yang sumo kita masuk aja terus untuk file nya yang ini aja cuy cuma satu file gt1.point kita salin ya kita salin kita pindahin ke tahun 2018 jangan di cut ya tapi kalian salin aja kalau di cut nanti mobil yang sumonya hilang cuy ini kita pindahin ke nissan GTR nismo nah ini mobil yang 2018 bukan yang r3 ya tapi kalau dipasang di r3 juga bisa cuy karena wheelbase nya sama lebar wheelbase nya oke jadi ini untuk yang 2011 yang bawahnya yang ori ini kayak biasa kita rename atau ubah nama disini kita salin dulu cuy untuk namanya lalu kita tambahkan titik ori nah yang 2011 ini kita rename jadi yang 2018 cuy kita tinggal tmpel aja oke jadi untuk ubahannya simple ya cuma satu file aja yang harus kalian rubah ini kalian bisa modif di mobil-mobil lain cuy jadi gua baru cocok satu mobil itu yang GTR ini aja nih gua coba pasang di Civic itu masih pada ngaco gue pengennya masih di Civic ya di Honda Civic yang hatchback yang mk6 kalau nggak salah oke kita lihat aja langsung mobil ubahannya oke kita cari mobilnya nah ini dia untuk mobilnya udah berubah nih udah ada offsetnya jadi keluar cuy banyak tapi dia keluarnya nggak terlalu banyak ya gue juga kalau yang terlalu banyak tuh jadi lebih jelek cuy untuk mobilnya tapi kita offset dikit aja cuy sini untuk mobil yang cocok nih baru ini aja gua beberapa kali gua trial itu masih pada error ya jadi yang cocok ini doang jadi untuk sharing kali ini gua pakai mobil ini jadi offsetnya tuh nggak terlalu lebar ya ini pas banget cuy kayak lebih ke JDM banget ini untuk modifnya tinggal ganti pelak aja ya kalian pakai pelak yang udah pernah gua upload juga itu cocok cuy cari pelak yang model-model celong gitu ya oke mungkin untuk ubahannya kali ini gini aja cuy terima kasih buat kalian yang selalu support pada channel gua dan terima kasih juga untuk Mas Totok ya Mas Totok kemarin udah donasi untuk pulsanya jadi gua bisa upload kali ini cuy oke kalian tinggal pasang untuk file-nya satu aja cuy gampang so jadi sekian terima kasih selamat mencoba dan semoga berhasil selamat menikmati 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 selamat menikmati